Usai memperdaya rivalnya dengan skor sematawa yang diputaran kedua, tim sepak bola perseka FC berhasil melaju ke putaran ketiga, di Open Turnamen Sepak Bola Mekarbaru Cup ke-1. Di bawah asuhan Ujang Suheindar SPD selaku Kepala Desa Bantar Panjang, tim asuhannya mempunyai memenangkan laga diputaran kedua dengan skor 1-0 saat melawan Garut FC. Gol sematawa yang di tengah ketatnya pertandingan, dikarenakan materi dan skill pemain dari kedua kesebelasan yang berimbang. Namun dengan kegigihan dan sportivitas yang tinggi, serta skill dan pemain yang selalu ada dan menjaga wilayahnya masing-masing, pemain perseka atau BPTFC mampu memenangkan pertandingan di putaran kedua, yang berlangsung di lapangan Kabayan Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Tidak puas dengan kemenangan tersebut, kini BPTFC bersiap untuk melaju di putaran ketiga, dan optimis akan memenangkan pertandingan di putaran ketiga, hingga masuk ke babak final. Alhamdulillah, BPTFC dari Desa Bantar Panjang, lolos di putaran kedua, masuk ke perubatan final, dalam kompetisi di Kabayan Mekarbaru Kep yang ke-1. Setelah kemarin mengalahkan rival, yaitu adalah Garut FC. Akan tetapi, ini ada dua kesebelasan yang dari tiga raksa, Kabupaten Tangerang itu masuk ke kemenangan tersebut, dua-duanya lolos di putaran kedua. Nah, dilemanya besok di hari Senin itu kami bertemu antara dua macan tiga raksa, yaitu adalah BTP dengan sang senior, Cilele. Nah, ini akan derby yang sangat menarik, mungkin dua-duanya sangat bergenji. Saya atau senang masak berita Desa Bantar Panjang, tidak mau juga di kalahkan mentah-mentah. Begitu juga sang senior saya. Dia ingin mengungguli Bantar Panjang. Nah, kami dalam rangka mengikuti Turnamen Sepak Bola Sekar Baru, part yang pertama, yaitu adalah di samping kami bersyatu rohin, kami juga adalah ingin mengolahagakan masyarakat, memadrakatkan olahraga. Dan kami menjalin tali satu rohin agar supaya masyarakat Kepadaan Tangerang dengan lebak itu adalah sinasi. Kami saling mengenal, karena kami adalah sama-sama kepala desa. Ketika ada permasalahan, kami saling mengenal, kami adalah bisa mengomentifkan. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Diharapkan, para pemain BTP FC mampu menjaga kebugaran tubuhnya dan selalu berlatih dengan ketat, guna menunjukkan permainan yang etik saat bertanding di putaran ketiga. Ujang Suheendar SPD selaku nakoda tim dan para pemain BTP FC telah siap bertanding dan optimis mampu memenangkan pertandingan di putaran ketiga hingga melaju ke babak final. Dari Bantar Panjang Kabupaten Tangerang, Banten, kontributor AMTV, Astara Wijaya melaporkan.